Viral di media sosial, beberapa potret yang memperlihatkan pengendara motor di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah terkena tilang elektronik atau atlet karena tidak memakai helm. Adapun foto-foto tersebut diunggah oleh akun Instagram atromansa.sopirtru pada selasa 21 Juni 2022. Pada beberapa foto yang diunggah, ada salah satu potret yang cukup menarik perhatian, yakni memperlihatkan seorang pengendara motor terkena tilang elektronik di area persawahan. Banyak warganya turut mengomentari unggahan tersebut bahkan tak sedikit dari mereka yang bertanya-tanya mengapa penindakan tilang tersebut sampai dilakukan di jalan area persawahan. Adapun foto yang diunggah merupakan lembaran surat tilang elektronik yang didalamnya terdapat foto pengendara motor tertangkap kamera atlet disertai keterangan tidak menggunakan helm. Tertulis nama Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sukoharjo Ajung Komisaris Polisi atau AKP Heldan Pramoda Wardana yang menandatangani surat tilang elektronik tersebut. Heldan mengatakan penilangan pengendara motor yang tidak menggunakan helm itu bertempat di sekitar wilayah kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Penindakan dilakukan menggunakan tilang elektronik atau atlet berbasis kamera ponsel atau handphone yang disebut atlet mobile. Dalam surat tilang tersebut pengendara motor dikenai pasal 291 jumto pasal 106 ayat 8 karena tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SMI. Bunyi pasal 106 ayat 8 adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Adapun setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jatengkombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menyampaikan terima kasih atas masukan dari netizen di Medsos. Namun ia menjelaskan kejadian tersebut tidak seperti narasi di media sosial yang menyebut pemotor ditulang di pesawahan. Hadapun pemotor itu kena etle karena melintas di jalan penghubung kawupaten. Ia mengatakan pengendara motor tersebut bukan petani yang hendak meladang dan yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya. Ia mengatakan pria tersebut langsung menghubungi satelantas dan membayar denda melalui priva. Penindakan etle oleh Polri dikatakannya betul-betul dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan warga dan bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat. Iqbal menuturkan masyarakat diharapkan taat pada aturan dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam bergendara karena aturan lalu lintas dibuat untuk kepentingan pengguna jalan. Hadapun masyarakat juga diminta tidak menganggap situasi di jalan pedesaan aman dari kecelakaan lalu lintas sehingga tidak menggunakan kelengkapan yang diisyaratkan sesuai standar bergendara. Hadapun di wilayah Sukoharjo, Iqbal menerangkan bahwa jalan-jalan penghubung antar kejamatan mayoritas adalah wilayah pedesaan sehingga cukup banyak pengendara yang melintas. Hadapun penerapan etle mobile di jateng lanjutnya memang dapat dilakukan petugas melalui handphone khusus sehingga dapat memotrat pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di jalan. Ia menegaskan hal yang perlu dicatat, operator etle mobile adalah petugas khusus yang mendapat surat perintah sehingga tidak setiap pol lantas dapat menjadi operator etle mobile. Minimal petugas yang berkualifikasi penyidik atau penyidik pembantu. Tambahkan Iqbal pihaknya meminta maaf atas ramainya tanggapan di media sosial soal perindakan etle pada warga yang melintas di jalan penghubung antar kejamatan tersebut. Hadapun polda jateng juga menghimbau warga untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara dan mentaati aturan yang berlaku. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.